Pemirsa NASA, tim Liputan NASA sekarang berada di areal Kebun Karet, tempatnya di Desa Tukorjo, Kecamatan Bue Madang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di samping kami sudah ada Ibu Yanti selaku pemilik kebun, dan kita akan langsung mewawancari beliau karena beliau sudah menggunakan produk-produk dari PT. NASA. Nah, Ibu Yanti sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu Ibu pada Pemirsa di seluruh Nusantara Ibu. Nama saya Ianti, alamat Bitang BK9, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Nama alamat di sini? Desa Tukorjo, Kecamatan Bue Madang, Kabupaten Oku Timur. Ibu ini luas lahan total yang Ibu kelola, ini jumlahnya untuk karet saja berapa hektare Ibu? 35 hektare. Nah, sedangkan kebun karet yang kita liput saat ini di desa ini berapa hektare Ibu? 3 hektare. Dari ke-35 hektare ini sudah menggunakan NASA semua? Semuanya, sudah pakai. Yang sudah dihitung ini baru 3 hektarnya Ibu ya. Nah, dari 3 hektare ini Ibu, tanaman karet yang di sini itu, ini jenisnya apa Ibu? PR. PR? Ya. Kemudian dari mana dulu bibitnya Ibu? Dari Sumbawa. Umur tanaman karet saat ini? 6 tahun. 6 tahun ya. Ibu sudah menggunakan produk nasa ya Ibu ya? Ya. Dulu yang mengenalkan produk nasa ke Bu Yanti ini siapa Ibu? Pak Asnawi. Pak Asnawi ya? Pak Asnawi ya? Pakai produk nasa ini apa saja Ibu? Harmonik, terus pupuk organik cair mulut digunakan. Masa ya? Dalam penggunaan NASA sama hormonik ini Ibu, bisa dijelaskan caranya bagaimana Ibu? Kalau caranya untuk satu batang ya, dua genggam orea, satu genggam TSP, setengah KCR. Nah, satu botol nasa, satu botol harmonik, juga perlu dari satu, terus dikocok, diambil dua tutup per batang, dikasih air satu setengah liter per batang. Itu jadi dua tutup dari campuran hormon sama nasa sudah Ibu ya? Ya sudah. Memberikannya, itu berapa bulan sekali Ibu? Dua bulan sekali. Berarti kalau dari Ibu menggunakan pertama sampai sini ini, sudah berapa bulan ini Ibu? Kira-kira empat bulan. Empat bulan, jadi sudah berapa kali pemberian NASA? Dua kali. Dua kali ya? Itu setiap pemberian juga memang dicampur makro. Pupuk urea TSP, itu juga diberikan. Bareng ya, selalu bareng. Biasanya Ibu, kalau tidak pakai NASA, ini juga jumlah pupuk urea TSP, juga sama Bu? Sama. Dua genggam, satu genggam, setengah genggam itu per batang. Berarti tidak mempengaruhi penggunaan pupuk urea TSP, dong? Tidak dong. Cara penggunaannya, itu disiram, ada yang disempat enggak, Bu? Enggak, disiram. Siram semua. Biar apa, mirip waktu, menangka. Siramkan ke tanah ya, satu setengah liter itu. Sebelumnya dibersihkan dulu enggak rumput atau sampah-sampahnya? Iya dong, bang. Dibersihkan dulu, baru disiramkan. Disiramkan. Kelihatan, ada pengaruhnya, Bu? Tanaman karir ini kelihatan mulai ada pengaruhnya. Itu setelah berapa bulan pemakaian NASA ini, Bu? Kira-kira 15 hari dari pemungkukan. Kelihatannya pertama kali dari apanya, Bu? Pertama, daunnya tuh bersemi. Terus, untuk mengembalikan humus-humus yang udah, tanahnya udah keras. Kalau di pupuk NASA, kita jadi gembur lagi gitu loh, Mas. Bisa menambah kegemburan tanah. Getahnya pertama. Getahnya lebih banyak. Banyak, terus gitu loh. Bisa diciptakan, Bu? Tadunya seperti apa, sekarang seperti apa? Kalau kita pertama awal dari, kita dari pojok ya, kita deras itu, Mas, ya. Kita pertama kali tenggiris itu masih netes. Kita kembali lagi ke pojok lagi, ini masih netes. Kita sampai pulang masih netes. Pojok sama pojok, padahal lu kira-kira berapa meter, Bu? Tiga hektare tuh berapa, ya? Dari pojok hektare sana sampai pojok hektare sana. Ibu, bulat-balik masih netes, ya. Nah, biasanya, Bu? Ya, enggak. Satu jalan sudah mampet. Yang awal tadi sudah mampet. Satu jalan dari pojok sana ke sana sudah mampet. Berarti kan produksinya nambah, Bu, ya. Ibu di sini kan mengelola 35 hektare, ya. Dan yang Ibu hitung-hitung di sini baru tiga hektare-nya. Dari tiga hektare ini, Bu, Ibu sebelumnya sudah pernah panen berapa kali, Bu? Ya, setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu, tiap bulan. Ya, setengah bulan. Dulu, sebelum menggunakan nasa ini, hanya mendapatkan berapa kintal kering? Lima kintal kering. Nah, setelah selama menggunakan tambahan nasa ini, bisa berapa kintal kering, Bu? Sembilan kintal kering. Nah, panennya berapa bulan sekali, Bu? Setiap bulan. Setiap bulannya? Berarti sebulan sekali, Bu, ya? Kalau netesnya kan tiap hari. Netesnya tiap hari, tapi dikumpulkannya, ya. Dihitungnya itu sebulan sekali, 25 hari. 25 hari. Baru dihitung, dikumpulkan, dihitung. Jadi, karet kering. Dari lima kintal sebelum pakai nasa, dengan sembilan kintal yang pakai nasa. Sementara, Ibu, ada tanaman karet yang tidak pakai nasa, enggak, Bu? Enggak ada. Kalau tetangga, Ibu, ada. Semuanya hampir. Nah, tetangga biasanya yang sekitar sini dengan umur sama, tanaman sama, berapa kintal, Bu? Ya, lima kintal itu. Sama ya, rata-rata daerah sini lima kintal, ya? Berarti ada selisih, Bu, ya? Dari lima kintal menjadi sembilan kintal, berarti selisihnya berapa kintal itu, Bu? Empat kintal. Empat kintal kering, ya. Empat kintal karet kering. Selama pembunan nasa atau sebelumnya, dari segi serangan nama penyakitnya? Enggak ada. Dari dulu memang aman, ya, Bu, ya? Enggak ada salah nama penyakitnya. Tapi kalau kita salah pemupukan, biar getahnya jeres, ya, bang, ya, ini jeres-jeresnya jeres. Nah, terus, biar jeres, kita penggunaan produk lain itu, kalitas yang dioleskan biar getahnya cepat, gitu loh, Mas. Itu lama-lama akan mati getah, enggak bisa netes lagi getahnya. Nah, terus badannya, apa, badan pohon itu gede, tapi enggak ada getahnya. Itu tandanya pohonnya itu mati getah. Itu kalau ada pake produk lain, ya? Kalau selama pake produk nasa ini, Bu? Enggak sih, alhamdulillah. Lancar-lancer aja, begini getahnya masih ada. Walaupun musim bugur, masih ada getahnya. Biasanya kalau musim bugur tuh enggak ada getah, Mas. Habis, enggak ada produksi kalau musim bugur, Bu, ya? Enggak ada, enggak bisa diproduksi lagi, ini masih ada getahnya, Bu, Mas lihat. Tapi kalau yang pake nasa ini, Bu, alhamdulillah itu masih ada getahnya, walaupun musim bugur. Terus, ya? Muncul terus, Bu, ya? Iya, alhamdulillah, Mas. Bu Yanti, ini ibu kan sudah panen 4 bulan, ya, Bu, ya? 4 bulan. Dan penggunaannya nasa ini baru 2 kali, 2 kali pemberian nasa. Bisa dihitung-hitung secara ekonomi, enggak, Bu? Ya, bisa. Selama 4 bulan ini? Ketanen sudah 4 bulan, kalau 1 bulan dapat 9 gintal, jadi jumlahnya 36 gintal kering. Sebelum kita pake nasa, dapet 5 gintal kali 4 bulan, jadi dapet 20 gintal. Dari selisihnya berarti ada selisih berapa itu, Bu? 16 gintal. Nah, kalau 16 gintal kemudian diuangkan, Bu, itu dijual, berarti Ibu dapat pendapatan 16 gintal kali berapa rupiah per kilo, Bu? 6,5. 6,5? Berarti kalikan 16 gintal, Bu, ya? Berapa jadinya itu total tambahan keuntungan, Bu? 10.500.000 dipotong, beli pupuk harmonik sama pupuk nasa, kira-kira 2.250.000. Jadi keuntungan kami bersih, 8.000.000 lebih sedikit. Terus, Bu, ini kan Ibu sudah merasakan manfaat penggunaan nasa ini, Bu, ya? Di sini, saya sebagai petani, pakai produk hal yang bagus, menambah produksinya, tambah hasil tanah banyak, terus keuntungannya makin meningkat, sehingga saya harapkan petani-petani yang lain ikutin jejak saya. Terima kasih, Bu, ya, atas bincang-bincangnya. Ya, semoga tambah berhasil nanti. Demikian pemirsa nasa, liputan reporter Joni dan kameramen Agus Hakim melaporkan dari Desa Tukorejo, Kecamatan Bayi Madang, Kabupaten, Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih, Salam Nasa.